Jempol dulu bos ya, terima kasih. UMG Season 177, Tanpa Takut Ekspresi Black Pupil berubah beberapa kali. Tiba-tiba, sosoknya bergerak, tiba-tiba menghilang, menuju kehampaan. Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Mengambil langkah tinggi ke udara, satu jari terangkat sekali lagi. Itu hanya untuk melihat jejak retakan di angkasa. Sosok Black Pupil langsung dikirim. Murid Black Pupil mengerut dan dia berkata dengan ngeri, hukum es spasial. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lakukan perjalanan dengan saya. Ekspresi Black Pupil berubah dan dia berkata dengan ketakutan, kak kemana kau membawaku? Gunung Harimau Surgawi. Black Pupil melihat ketakutan dan berkata dengan panik, aku, aku tidak pergi. Anda, Anda mendekati kematian. White Light sudah mati, jadi apa gunanya melakukan ini sekarang? Petik 2. Ye Yuan saat ini terlihat tenang. Tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia sangat marah. Tiba-tiba, Ye Yuan melepaskan jarinya lagi. Ah, Anda, Anda melumpuhkan kultifasi saya. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Teriakan datang dari Black Pupil. Jari Ye Yuan tadi secara langsung membuat dunia batinnya hancur. Black Pupil saat ini sudah menjadi cacat yang luar biasa. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan muram, kehidupan kakakku sangat teguh, jadi dia tidak akan mati. Jika dia benar-benar mati, aku akan membuat seluruh gunung Harimau Surgawi dimakamkan bersamanya. Bagi Anda, sama sekali tidak ada harapan untuk beruntung. Petik 2. Seluruh tubuh Black Pupil bergetar, menampakkan ekspresi putus asa. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya orang sepertimu yang akan membuat seluruh gunung Harimau Surgawi dikuburkan untuknya. Hak apa yang kamu miliki? Petik 2. Ye Yuan perlahan berjalan, mengangkat Black Pupil ke atas. Mengambil langkah keluar, dia langsung meninggalkan Tiger Bright Imperial City. Kamu baru saja mengirim pesan dengan seni rahasia, kan? Jangan menyimpan delusi lagi, tidak ada yang akan datang dan menyelamatkanmu. Saat Ye Yuan melaju, dia berkata dengan dingin. Ekspresi Black Pupil berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu ingin menakutiku. Kakek saya adalah kakek tertua dari Tiger Bright Imperial City, pembangkit tenaga listrik peringkat lima tahap akhir. Anda melumpuhkan kultivasi saya, dia pasti akan mencabik-cabik Anda. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dengan pandangan menyedihkan dan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu lihat apakah ada yang akan datang dan menyelamatkanmu atau tidak. Petik 2. Waktu perlahan berlalu, kedua orang itu semakin dekat dan lebih dekat ke Gunung Harimau Surgawi. Namun, masih belum ada aktivitas di belakang. Hati Black Pupil perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakek tidak mau datang dan menyelamatkannya. Dan dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal? Berpikir tentang Ye Yuan yang tiba di perbatasan Pegunungan Sky Demon, Black Pupil akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak membuatnya takut, tetapi dia benar-benar memiliki kepercayaan diri. Tapi kenapa? Dia hanyalah seniman bela diri Dewa Cakrawala kelima, jadi mengapa kakek tidak berani datang? Mengapa? Mengapa? Black Pupil berteriak dengan enggan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Bukankah kamu mengatakan itu dengan kekuatanku? Tidak ada masalah lewat, Asnot. Murid Black Pupil mengerut dan dia berkata dengan tidak percaya, Kamu. Kamu benar-benar lulus, Asnot. Ini tidak mungkin. Jika anda lulus, tanya tidak. Mengapa tidak seluruh ras iblis memiliki berita sama sekali? Petik 2 Ye Yuan berkata, Itu karena aku berbeda dari orang-orang itu di masa lalu. Seluruh tubuh Black Pupil bergetar. Pikirannya kacau. Dia sebelumnya mengucapkan kata-kata ini hanya untuk mengencangkan Ye Yuan. Belum ada yang menyelesaikan, Asnot, selama 8 juta tahun. Meskipun Ye Yuan sangat tangguh, Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk membersihkannya sama sekali. Namun kini, kakeknya pun tak berani mengejarnya. Sangat jelas, kekuatan yang kuat menghentikannya. Setidaknya, Tuan Kota Yang Mulia tidak memiliki kemampuan dan kekuatan ini. Kalau begitu, itu benar-benar Tuan leluhur suci. Teror ekstrim setelah pertimbangan panjang. Semakin dalam Black Pupil berpikir, semakin dia putus asa. Yang ini Ye Yuan, meminta pertemuan dengan Raja Harimau Surgawi. Ye Yuan berdiri di udara dan berkata dengan suara yang jelas, Suaranya berdering di seluruh gunung Harimau Surgawi. Black Pupil ketakutan sampai kakinya gemetar. Saraf orang ini terlalu berani. Tiba-tiba, beberapa aura kuat melangkah ke udara dan menerkam ke arah dua orang Ye Yuan. Tujuh hingga delapan binatang buas dengan aura kuat langsung beraksi tanpa pandang bulu. Black Pupil ketakutan sampai kulitnya menjadi pucat. Tujuh hingga delapan binatang buas ini, masing-masing beberapa kali lebih kuat darinya. Sekarang, Ye Yuan dan dia pasti sudah mati. Kepala orang ini benar-benar bermasalah, berani bersikap kurang ajar di wilayah Raja Harimau Surgawi. Apa ini jika tidak lelah hidup? Wajah Ye Yuan jatuh, sosoknya segera menjadi samar dan tidak penting, langsung bergegas ke gerombolan binatang itu. Bang, bang, bang. Black Pupil hanya merasakan esensi Surgawi di sekitarnya menyebar dengan hirup pikuk. Meskipun Ye Yuan bertempur melawan tujuh hingga delapan tahap akhir peringkat empat binatang buas sendirian, dia sebenarnya tidak dirugikan sedikitpun. Apakah orang ini orang aneh? Kekuatan tempurnya sebenarnya sangat kuat. Monster macam apa itu saudara White Light? Tiba-tiba, gelombang penyesalan mengalir dengan panik di hatinya. Dia menemukan bahwa dia telah melakukan hal yang sangat bodoh, dan memprovokasi orang yang paling tidak seharusnya dia lakukan. Surga yang menginjak naga Surgawi. Segel Nirvana. Satu gerakan kuat demi satu dimuntahkan. Ye Yuan mengirim masing-masing binatang buas itu kembali ke Gunung Harimau Surgawi. Ye Yuan berdiri di udara dan berseru dengan suara yang jelas sekali lagi, saya Ye Yuan, meminta audiensi dengan Heavenly Tiger King. Dengan ini, tidak ada lagi binatang buas yang keluar. Tak lama kemudian, seekor harimau hitam naik ke langit. Aura yang kuat langsung menyelimuti Ye Yuan dan Black Pupil. Pang, kamu siapa? Berani bertingkah liar di Gunung Harimau Surgawi saya? Kata Harimau Hitam dalam bahasa manusia. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku ingin bertemu Raja Harimau Surgawi. Harimau Hitam itu tertawa dingin ketika dia mendengar itu dan berkata dengan jijik, Bocah, kekuatanmu lumayan. Tapi mengapa Raja Harimau Surgawi ingin melihatmu? Petik 2 Ye Yuan berkata, Saya bisa mengobati Tiger Heart. Tapi Harimau Hitam itu tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Kota Kekaisaran Macan yang cerah bahkan mengirim pendeta bintang lima, Tapi dia bingung harus berbuat apa. Sama sepertimu, Bocah kecil yang masih basah di belakang telinganya, Bisakah mengobati luka Tiger Heart? Petik 2 Ketentuan mundurnya Raja Harimau Surgawi secara alami tidak hanya menyerahkan cahaya putih. Ada juga yang meminta kuil imam mengirim orang untuk merawat putranya, Tiger Heart. Pada akhirnya, luka Tiger Heart terlalu parah, Bahkan kuil imam pun tidak bisa merawatnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, Mereka lebih rendah dariku. Perlakukan kuda yang mati itu seolah-olah masih hidup, Bagaimanapun juga, kalian tidak punya pilihan lain. Petik 2 Saat Harimau Hitam mendengar, Dia berkata dengan sangat marah, Bocah, apa yang kamu katakan? Marah-marah, tapi Macan Hitam tidak bergerak. Karena dia tahu bahwa kata-kata Ye Yuan kasar, Tetapi logikanya tidak salah. Bocah ini tiba-tiba muncul dan bahkan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Dia sepertinya tidak mengatakannya dengan sembarangan. Siapa yang tidak akan melakukan apa-apa dan memperlakukan hidup mereka sendiri sebagai lelucon? Melihat Ye Yuan tidak bereaksi, Harimau Hitam itu berkata dengan tidak senang, Karena kamu datang untuk merawat tigrehat, Lalu apa yang masih kamu tunggu? Ikutlah bersamaku. Tapi Ye Yuan tidak bergerak dan berkata dengan dingin, Aku ingin bertemu Raja Harimau Surgawi. Jika tidak, saya tidak akan memperlakukannya. Petik 2 Saat hati Macan Hitam, Dia segera berkata dengan sangat marah, Bocah, karena kamu sudah datang, Sekarang tidak lagi terserah kamu. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan tampilan tenang, Kamu bisa mencoba. Saya bisa mengobati tigrehat, Demikian pula, Saya juga bisa membuatnya tidak bisa berdoa untuk kehidupan, Atau memohon kematian. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Petik 2 Wajah Harimau Hitam itu jatuh dan dia berkata dengan marah, Bocah, kamu berani. Melihat Ye Yuan tidak bereaksi, Harimau Hitam itu segera hancur dan mendengus dingin dan berkata, Nak, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan meminta pendapat Raja Harimau Surgawi. Petik 2 Bab 1772 banding 1772 Manusia, kamu ingin melihatku. Di depannya, seekor harimau besar yang agung, Setinggi orang, berbicara dalam bahasa manusia. Tatapannya menatap tajam ke arah Ye Yuan, Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Gedebuk. Ye Yuan tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan. Mengulurkan tangannya dan dengan ringan mendorong, Dia mendorong Black Pupil di depan Raja Harimau Surgawi. Ini adalah pelakunya yang melukai hati Tiger dengan serius. Aku bisa membantumu merawat tigrehat, Tapi aku harus melihat white light dulu, Kata Ye Yuan dingin. Pandangan Heavenly Tiger King berubah menjadi serius, Dan dia berkata dengan suara serius, Pang, apakah kau sedang bernegosiasi denganku? Apakah Anda pikir Anda memiliki modal Untuk menegosiasikan persyaratan di depan saya? Petik 2 Ye Yuan menatapnya sekilas dan berkata dengan tenang, Aku tidak sedang mendiskusikan persyaratan denganmu, Tapi aku memberimu kesempatan. Saya berharap white light lebih baik-baik-baik saja, Jika tidak, Seluruh Gunung Harimau Surgawi akan terkubur Karena kebodohan Anda. Petik 2 Pada saat ini, Hanya lima binatang buas peringkat tahap akhir Di sisi Raja Harimau Surgawi sebanyak 7 hingga 8. Gunung Harimau Surgawi ini, Peringkat lima binatang buas tidak kurang dari beberapa lusin setidaknya. Ketika binatang buas ini mendengar kata-kata Ye Yuan, Masing-masing dari mereka bertukar pandang, Ekspresi mereka sangat geli. Bocah manusia di depan mereka ini benar-benar mengancam Raja Harimau Surgawi. Anak ini sepertinya sudah gila, bukan? Hahaha, Aku, Raja Harimau Surgawi, Telah bercokol di Gunung Harimau Surgawi selama beberapa puluh ribu tahun. Bahkan penguasa kota Tiger Bright Imperial City, Aku telah membunuh satu sebelumnya juga. Tidak pernah ada pria yang berani mengatakan kata-kata sombong liar seperti ini di depanku. Nak, Kamu sangat berani. Petik 2 Raja Harimau Surgawi tertawa liar. Jelas, Kata-kata Ye Yuan, Dia mendengarkannya seperti lelucon. Jika bukan karena Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa mengobati Tiger Heart, Dia pasti sudah lama memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Tapi Ye Yuan memiliki tampilan serius saat dia bertanya dengan suara serius, Bagaimana cahaya putih? Raja Harimau Surgawi melambaikan kakinya dengan sembarangan dan berkata dengan dingin, Tenang, Dia saat ini dikurung oleh saya dan menderita kerugian kecil. Tapi dia baik-baik saja. Kamu hanya perlu merawat Tiger Heart, Dan aku akan segera melepaskannya. Petik 2 Mendengar ini, Hati Ye Yuan meredah dan dia berkata dengan dingin, Selama white light baik-baik saja, Semuanya bisa didiskusikan. Memimpin Di bawah pimpinan Raja Harimau Surgawi, Ye Yuan datang ke sebuah gua. Di atas alas batu yang sederhana dan kasar, Seekor harimau berwarna cerah berbaring di sana, Napasnya cepat berlalu seperti gosamer. Wajah Raja Harimau Surgawi jatuh dan dia berkata, Nak, jangan biarkan aku mengetahui bahwa kamu mempermainkanku. Anda akan tahu konsekuensinya. Petik 2 Sebenarnya, Dia tidak menaruh banyak harapan pada Ye Yuan. Bagaimanapun, Ye Yuan hanya memiliki kekuatan Divine Lord Realm. Semua pendeta tinggi Tiger Bright Imperial City datang, Dan mereka semua berkata bahwa mereka tidak berdaya untuk memperbaiki situasi, Dan menyuruhnya menunggu untuk mengumpulkan mayat. Tapi dia sangat mencintai putranya. Karena Ye Yuan berkata demikian, Dia hanya bisa meminta Ye Yuan mencobanya. Ye Yuan mengabaikan Raja Harimau Surgawi Dan langsung pergi ke tepi tempat tidur batu, Dan menekan telapak tangannya di tubuh Tiger Heart. Jejak esensi Surgawi yang kental diselidiki ke dalam tubuh Tiger Heart. Alis Ye Yuan semakin erat, Kebencian terhadap Black Pupil semakin membara di dalam hatinya. Orang ini menyerang dengan sangat kejam. Bagian dalam Tiger Heart hampir dihancurkan menjadi bubur oleh Black Pupil, Vitalitas di dalam tubuhnya hampir sudah hilang sepenuhnya. Bahkan menggunakan pil obat, Tiger Heart sama sekali tidak dapat mencernanya. Tidak heran juga para Hyperies bintang 5 itu tidak berdaya. Situasi seperti ini, bagi kebanyakan orang, Pada dasarnya menunggu untuk mati. Raja Harimau Surgawi tampak sedikit gelisah saat dia bertanya, Bagaimana? Apakah? Apakah masih ada harapan? Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, Orang ini juga ulet, untuk benar-benar bisa bertahan sampai sekarang. Anda yakin, selama dia tidak mati, Aku bisa menghidupkannya kembali. Petik 2 Mendengar kata-kata Ye Yuan, Hati Raja Harimau Surgawi meredah. Ye Yuan mengeluarkan pil obat hitam keunguan. Mendukung dari bawah dengan telapak tangannya, Pil obat tergantung di atas Tiger Heart. Esensi Surgawi Ye Yuan mencurahkan jejak demi jejak, Membimbing kekuatan obat dari pil obat hitam keunguan Ke dalam tubuh Tiger Heart. Saat Raja Harimau Surgawi melihat ini, Tatapannya tidak bisa menahan niat untuk berubah saat dia berkata dengan terkejut, Anak ini memiliki kendali yang menakutkan. Kecakapan visual seperti apa yang dimiliki Raja Harimau Surgawi? Kontrol Ye Yuan atas esensi Surgawi terlalu menakutkan. Tidak perlu membicarakannya, Bahkan para pendeta tinggi dari kuil imam itu Sama sekali tidak bisa melakukannya untuk gelar Ye Yuan juga. Tiger Heart hanya bertahan di sana dengan satu nafas Dan benar-benar tidak dapat memperbaiki kekuatan obat itu sendiri lagi. Jika dia masih bisa mengkonsumsi pil obat, Pendeta tinggi bintang lima secara alami tidak akan kehabisan akal. Setidaknya, memperpanjang hidupnya masih bisa dilakukan. Sebelumnya, imam besar itu juga mengatakan sebelum berangkat bahwa Tiger Heart bukannya tanpa harapan. Hanya saja tidak ada yang memiliki kontrol yang baik seperti itu untuk membawa kekuatan obat ke dalam tubuh Tiger Heart. Bahkan Hallmaster Jin Hua tidak bisa melakukannya juga. Sekarang, anak kecil peringkat empat ini benar-benar berhasil. Anak ini memang punya kemampuan. Kontrolnya atas esensi Surgawi benar-benar brilian hingga maksimal. Harimau hitam itu dari tadi kagum. Raja Harimau Surgawi berkata dengan semangat, Haha, sungguh, surga tidak ingin anakku mati. Harimau hitam itu sedikit khawatir saat dia berbisik. Yang mulia, anak ini menginginkan cahaya putih itu, kami. Petik 2 Wajah Heavenly Tiger King menjadi hitam, dua mata melotot saat dia berkata dengan suara serius, tunggu sampai dia selesai mengobati sebelum berbicara. Berbicara tentang ini sekarang, apakah kamu ingin mati? Petik 2 Macan hitam itu kaget dalam hati dan buru-buru mundur, tidak berani berbicara lagi. Perawatan Ye Yuan berlangsung tiga hari tiga malam. Di bawah tatapan kagum semua orang, vitalitas Tiger Heart berubah dari nol menjadi sesuatu dan secara bertahap tumbuh lebih kuat lagi. Meskipun proses ini sangat lambat, orang-orang yang hadir semuanya ahli dan secara alami dapat merasakan perubahan pada pernapasan Tiger Heart. Senyum tanpa sadar tumpah di wajah ganas Raja Harimau Surgawi. Tiba-tiba, telapak tangan Ye Yuan ditarik ke belakang, pengobatannya tiba-tiba berhenti. Wajah Heavenly Tiger King berubah dan dia bertanya, Nak, apa artinya ini? Ye Yuan perlahan bangkit dan menyekabutiran keringat halus di dahinya. Metode penyaluran kekuatan obat ini sangat memakan energi. Bahkan ia juga merasa sangat tegang dengan castingnya terus-menerus selama tiga hari tiga malam. Tapi alasan dia berhenti secara alami bukan karena ini. Ye Yuan memandang Heavenly Tiger King dan berkata dengan dingin, Situasi Tiger Heart saat ini, hidup beberapa bulan lagi bukanlah masalah. Saya dapat terus membantu merawatnya. Tapi saya harus melihat cahaya putih dulu. Petik 2 Alasan mengapa dia membantu merawat Tiger Heart tanpa syarat hanya untuk memberitahu mereka bahwa dia memiliki kekuatan ini. Tapi tujuannya adalah cahaya putih. Tidak melihat cahaya putih, dia tidak akan melanjutkan tindakan. Mengenai perilaku Raja Harimau Surgawi, Ye Yuan sudah lama menanyakannya. Kata-kata Raja Harimau Surgawi, dia secara alami tidak akan percaya sepenuhnya. Ekspresi Heavenly Tiger King berubah, dan dia berkata, Raja ini berkata bahwa selama kamu merawat Tiger Heart, Raja ini secara alami akan melepaskannya. Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku ingin melihat cahaya putih dulu. Ekspresi Heavenly Tiger King menjadi sangat jelek dan dia tanpa sadar melihat ke arah Harimau Hitam. Wajah Ye Yuan jatuh, segera memiliki firasat-firasat. Dia berkata dengan suara dingin, Bagaimana white light? Jika kamu berani menipuku, putramu bisa melupakan kesembuhan. Petik 2 Raja Harimau Surgawi tahu bahwa itu tidak bisa disembunyikan lagi dan mendengus dingin saat dia berkata, Dia mati. Berdengung. Mata Ye Yuan menjadi hitam, Sempoyongan, hampir jatuh ke tanah. Kepalanya tiba-tiba meledak, Kesedihan tak berujung langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Uh work! Kecemasan Ye Yuan melanda hatinya, Langsung memuntahkan seteguk kabut darah. Bab 1773 banding 1773. Mata Ye Yuan berubah merah darah, Mengamuk niat membunuh menjadi jasmani, Menyebar ke segala arah dengan megah. Kamu benar-benar membunuhnya, Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Aura pembunuh Ye Yuan secara alami tidak bisa membahayakan Raja Harimau Surgawi. Faktanya, Cara mereka melihatnya, Kemarahan Ye Yuan sangat menggelikan. Heavenly Tiger King tertawa keras dan berkata, Sepertinya hubunganmu dengan Harimau Putih itu sangat dalam. Tapi kemarahanmu sama sekali tidak ada artinya bagi Raja ini. Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa dan pesta yang kuat. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Bahkan jika Anda memiliki keluhan monumental, Anda juga harus menekannya di dalam hati Anda. Petik 2 Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, Tatapannya sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, Aku bertanya padamu, Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Haha, Anak ini mungkin benar-benar bodoh, Dia masih tidak bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Bocah peringkat 4 Benar-benar berani mengancam Gunung Harimau Surgawi kita, Nada ini juga terlalu besar. Berandal bernama White Light itu Benar-benar berani mengalahkan Patriark muda Tigerhead sampai luka parah, Jadi layani dia dengan benar untuk mati. Binatang buas yang mengikuti Raja Harimau Surgawi semuanya mengungkapkan tatapan menggoda. Bagi mereka, Pembangkit tenaga listrik ini, Sesekali bermain-main dengan orang lemah juga merupakan sesuatu yang cukup bagus. Raja Harimau Surgawi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Mengapa, dibunuh lalu dibunuh, Mungkinkah kau benar-benar membuat seluruh Gunung Harimau Surgawi kita terkubur dalam kematian? Bocah, Bukannya aku merendahkanmu, Tapi hanya orang sepertimu. Sekarang, Pergi dan rawat Tigerhead dengan patuh. Jika Anda berani memiliki pikiran yang licik, Raja ini akan membuat Anda tidak dapat mengemis untuk hidup atau memohon kematian. Petik 2 Tiba-tiba, Seluruh orang Yeyuan pulih dari ketenangan. Tubuhnya berhenti gemetar. Sepasang matanya menatap Raja Harimau Surgawi, Tidak membawa emosi sedikitpun. Yeyuan saat ini sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan amarahnya. Cahaya dingin melintas, pedang junyi sudah sampai di tangan Yeyuan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Harimau Surgawi. Mata Raja Harimau Surgawi penuh dengan gelis saat dia berkata dengan senyum dingin, Nak, jika kamu tidak memperlakukan Tigerhead hari ini, konsekuensinya bukan apa yang dapat kamu tanggung. Bang! Tiba-tiba, Aura Raja Harimau Surgawi dilepaskan sepenuhnya. Aura yang kuat membuat seluruh hutan pegunungan bergetar. Bahkan bawahannya juga gelisah, secara sadar mundur. Raja Harimau Surgawi sudah satu kaki melangkah ke ambang peringkat 6. Kekuatan momentumnya yang mengesankan, Pembangkit tenaga listrik biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan Tiger Bright City Lord juga bukan tandingannya. Bisa dilihat betapa menakutkan kekuatannya. Namun, Tekanan kuat ini belum mendekati Yeyuan, Tetapi mata Raja Harimau Surgawi sudah menunjukkan ekspresi ngeri. Auranya yang kuat benar-benar ditekan kembali. Sosoknya tiba-tiba membeku di sana. Yang mana? Tuan yang mana yang datang? Tolong ungkapkan dirimu. Petik 2 Tidak ada yang menjawabnya. Raja Harimau Surgawi memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura apapun. Tapi sekarang, Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia hanya bisa tanpa daya melihat Yeyuan mendekatinya. Sama seperti dia, Tidak ada binatang buas lainnya yang bisa bergerak juga. Raja Harimau Surgawi tiba-tiba terbangun, Baru kemudian teringat kata-kata Yeyuan sebelumnya. Dia berkata bahwa dia akan membuat seluruh gunung Harimau Surgawi Dikuburkan dengan cahaya putih. Dia hanya menganggapnya sebagai lelucon sebelumnya. Dia tidak menyangka bocah manusia Rilem Lord Rilem ini benar-benar bisa menemukan penolong yang menakutkan. Melihat Yeyuan mendekat selangkah demi selangkah, Raja Harimau Surgawi akhirnya merasakan kedatangan kematian. Dia saat ini bahkan tidak bisa melakukan perlindungan tubuh esensi Surgawi. Semudah membalikkan tangannya agar Yeyuan ingin membunuhnya. Melihat mata dingin Yeyuan, Raja Harimau Surgawi tidak berpikir bahwa pihak lain akan menunjukkan belas kasihan. T. Tunggu. Mungkin, mungkin White Light belum mati. Raja Harimau Surgawi berkata dengan agak lemah. Sosok Yeyuan berhenti, tidak membawa emosi sedikitpun saat dia berkata, kamu hanya memiliki tiga napas waktu. Jika Anda tidak bisa meyakinkan saya, Anda mati. Petik 2. Raja Harimau Surgawi berkeringat dingin. Dia belum pernah merasakan tekanan sebesar itu sebelumnya. S. Sebenarnya, setelah White Light ditangkap oleh kita, dia dilemparkan ke Magic Eye Grotto. Tempat itu adalah tanah terlarang pegunungan Skydemon. Selama orang tersebut masuk, mereka belum pernah keluar hidup-hidup sebelumnya. Jadi, jadi, dia mungkin masih, masih hidup, sekarang. Petik 2. Berbicara ke belakang, suara Raja Harimau Surgawi menjadi semakin lemah. Mengatakan bahwa cahaya putih masih hidup, bahkan dia sendiri tidak terlalu mempercayainya. Jika cahaya putih masih memiliki jejak kemungkinan masih hidup, dia juga tidak akan menipu Yeyuan, mengatakan bahwa cahaya putih baru saja dikurung. Namun, aura es yang menusuk tulang Yeyuan segera mencair secara signifikan. Jejak harapan tambahan muncul di matanya. Selama bukan Raja Harimau Surgawi yang membunuhnya sendiri, maka dia masih memiliki secerca harapan untuk bertahan hidup. Yeyuan percaya selama ini bahwa White Light bukanlah orang yang bernasib buruk. Setelah Yeyuan menyingkirkan pedang Junyi, aura pembunuh pada dirinya menghilang secara drastis. Kekuatan penindasan yang tinggi di tubuh Raja Harimau Surgawi juga menghilang bersamanya. Raja Harimau Surgawi terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain, untuk dapat membuatnya bahkan tidak dapat menggunakan esensi Surgawi Iblis. Yeyuan memandang Heavenly Tiger King dengan dingin dan berkata, Bicaralah, apa masalahnya dengan Magic Eye Grotto ini? Anda harus jelas bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua. Petik 2. Jangan berani, jangan berani. Heavenly Tiger pasti akan mengatakan semua yang saya tahu dan mengatakannya tanpa syarat. Petik 2. Bagaimana Raja Harimau Surgawi saat ini masih memiliki keberanian hegemon suatu wilayah? Di depan Yeyuan, dia seperti anak kucing kecil yang berperilaku baik, lemah lembut sampai ekstrim. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan hanya membutuhkan pikiran untuk bisa membunuhnya. Heavenly Tiger King sengaja mengecilkan tubuhnya, menjadi setengah ukuran lebih pendek dari Yeyuan. Dia dengan hati-hati memperhatikan kata-katanya sebelum perlahan berkata, Pegunungan Skydemon di bawah komando Empyrean Kludrich kami memiliki tiga negeri terlarang, Purple Void Summit, Cloud Sea Bamboo Forest, serta Magic Eye Grotto. Purple Void Summit adalah tempat bertengger dari Empyrean Kludrich, sedangkan dua lainnya adalah zona kematian. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Magic Eye Grotto. Tapi aku mendengarnya saat itu, ada iblis besar peringkat enam yang pernah masuk sebelumnya. Namun, dia tidak pernah keluar lagi. Sejak itu, tidak ada yang berani masuk lagi. Petik 2 Berbicara sampai di sini, Raja Harimau Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip Yeyuan tetapi menemukan bahwa Yeyuan masih tanpa emosi, tidak dapat membedakan apa yang dia pikirkan sama sekali. Tiba-tiba, Yeyuan berbalik dan berjalan menuju Tiger Hat lagi. Raja Harimau Surgawi memandang Yeyuan dengan heran dan menemukan bahwa dia benar-benar mulai merawat Tiger Hat lagi. Di bawah keterampilan luar biasa Yeyuan, hati Tiger Hat semakin kuat sedikit demi sedikit. Setelah lima hari, Tiger Hat muncul di depan Raja Harimau Surgawi yang penuh dengan vitalitas dan kekuatan. Sampai saat ini, Raja Harimau Surgawi masih belum cukup berani untuk mempercayainya. Dia berkata kepada Yeyuan dengan rasa terima kasih, banyak terima kasih, yang mulia. Yeyuan memiliki wajah dingin dan menunjuk ke arah Tiger Hat saat dia berkata, Jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Dia harus memasuki Magic Eye Grotto bersamaku. Petik 2 Raja Harimau Surgawi belum punya waktu untuk bahagia dan tubuh macannya gemetar saat dia berteriak kaget. Ini, bagaimana ini bisa? Yeyuan berkata dengan dingin, jika saya tidak bisa keluar, orang itu secara alami tidak akan membasmi gunung Harimau Surgawi Anda. Putramu akan dimakamkan dalam kematian untukku dan saudaraku. Ini adalah karma yang kamu tanam sendiri, jadi kamu harus menanggung akibatnya. Petik 2 Yeyuan jelas ada di dalam hatinya, Wing ingin menemukan lawan yang bisa menyainginya, dan tidak memelihara orang malang yang tumbuh di rumah kaca. Jika bukan demi menyelamatkan cahaya putih, Yeyuan juga tidak akan membuat kuil mengirim seorang ahli. Adapun untuk memasuki Magic Eye Grotto, itu jelas tidak mungkin. Dan jika Yeyuan meninggal di dalam Magic Eye Grotto, semuanya secara alami dijatuhkan. Bab 1774 banding 1774 Raja Harimau Surgawi memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika dia sudah lama tahu apa yang akan terjadi hari ini, mengapa dia tidak menunggu lebih lama? Setidaknya, Tigrehead tidak benar-benar mati, bukan? Saat memasuki Magic Eye Grotto, sangat mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup. Dikatakan bahwa bahkan Empyrean Kludridge tidak berani masuk jauh ke dalam. Tepat pada saat ini, Tigrehead tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ayah, biarkan aku pergi. Tubuh Harimau Heavenly Tiger King gemetar, menatap Tigrehead, dan berkata, Jika kamu pergi, tidak ada kemungkinan untuk keluar lagi. Tigrehead menghela nafas dan berkata, Ayah, Tigrehead menjalani kehidupan kedua diliputi oleh banyak emosi. Masalah ini adalah kami melukai orang yang tidak bersalah sejak awal. Kami salah dulu. Kesetiaan Tuan Yeyuan sangat mencengangkan, tidak ragu untuk memasuki gua mata ajaib untuk saudaranya. Apa yang harus aku, Tigrehead, takuti. Jika yang mulia meninggal di dalam, saya akan menemaninya. Ini adalah hutang kami ayah dan anak padanya. Petik 2 Dalam sekejap, semua orang di dalam gua sepertinya tidak mengenal Tigrehead lagi. Di masa lalu, Tigrehead sombong dan mendominasi, memandang rendah semua orang dan segalanya, seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Tapi mengalami hidup dan mati kali ini, seolah-olah seluruh pribadinya telah berubah. Yeyuan melirik Tigrehead dengan agak terkejut, juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk meminta masuk bersamanya. Tapi segera, dia mengerti. Antara hidup dan mati, seseorang bisa mengalami kebangkitan yang hebat. Tigrehead saat ini seperti dia saat itu. Memasuki Magic Eye Grotto kali ini, jika dia tidak mati, Tigrehead pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Raja Harimau Surgawi memiliki tampilan yang bertentangan. Akhirnya, dia masih menghela nafas panjang dan berkata, lupakan. Pergilah dengan dia. Petik 2 Berdiri di depan Magic Eye Grotto, Yeyuan sepertinya melihat raksasa primitif yang saat ini membuka mulutnya yang menganga, ingin menelan gunung ini dalam satu gigitan. Cahaya di luar jelas sangat bagus. Tapi gua sebesar itu, orang bahkan tidak bisa melihat pintu masuk gua. Di dalamnya ada kegelapan tak berujung. Raja Harimau Surgawi melihat ke pintu masuk gua itu dan berkata dengan ekspresi ketakutan, tempat ini adalah gua mata ajaib. Tidak ada yang pernah tahu apa yang ada di dalam dan tidak ada yang berani masuk juga. Petik 2 Jelas, dia juga merasakan teror dari Magic Eye Grotto ini. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju Magic Eye Grotto. Tigrehead berkata kepada Raja Harimau Surgawi, anak ini pergi. Ayah, hati-hati. Petik 2 Selesai berbicara, Tigrehead berlari dan mengikuti di belakang Yeyuan. Melangkah ke Magic Eye Grotto, sosok manusia dan harimau tampaknya langsung ditelan oleh mulut yang sangat besar, menghilang. Yeyuan hanya merasakan keburaman di depan matanya. Ketika dia melihat ke belakang, bagaimana masih ada bayangan pegunungan Sky Demon. Yang mulia, kami, sepertinya datang ke ruang lain, kata Tigrehead. Yeyuan menganggup dan berkata, sepertinya yang disebut Magic Eye Grotto ini adalah pintu masuk ke ruang lain. Lebih jauh lagi, pintu masuk ini satu arah, kita tidak bisa kembali lagi. Petik 2 Tigrehead tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar itu dan berkata, kalau begitu, tempat ini bukanlah zona kematian. Kalau begitu Brotter White Light masih hidup. Petik 2 Tapi Yeyuan tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Jelas, dia tidak seoptimis Tigrehead. Tempat ini bukanlah tempat yang bagus, tapi selalu ada secercah harapan tambahan. Tapi kuharap aku bisa menemukannya. Anda harus bisa menembus peringkat empat tahap akhir setelah Anda memakannya. Tunggu sampai kamu menerobos, lalu kita akan berangkat lagi. Petik 2 Saat berbicara, Yeyuan melemparkan pil obat kepada Tigrehead. Tigrehead berkata dengan terkejut, ini, ini adalah pil Blasing Sun Sky Flame tingkat Dewa Roh Kosong. Bisakah pil obat ini disempurnakan oleh yang mulia? Petik 2 Yeyuan memutar matanya dan berkata, jika aku tidak memiliki sedikit kemampuan ini, bisakah aku menghidupkanmu kembali? Saat Tigrehead mendengar itu, dia berkata dengan malu-malu, haha, masuk akal. Namun, bukankah yang mulia menyalahkan saya karena merugikan Brotter White Light? Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, ini bukan niat awalmu. Aku marah pada ayahmu yang memfitnah orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Selain itu, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, setiap hutang debitornya. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Anda. Petik 2 Saat Tigrehead mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sebenarnya, ayah dia. Yeyuan melambaikan tangannya dan menyela, kamu tidak perlu menjelaskan. Jika White Light baik-baik saja, semuanya secara alami mudah untuk didiskusikan. Petik 2 Tigrehead tidak berani mengucapkan kata-kata lagi dan hanya bisa diam-diam berdoa agar White Light baik-baik saja. Dia menelan pil dewa iblis yang Yeyuan berikan dan mulai menerobos dalam pengasingan tertutup. Bagi ras iblis, hambatan dari tahap menengah ke tahap akhir bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada ras manusia. Oleh karena itu, kedudukan para pendeta dalam ras iblis memiliki bobot yang menentukan. Bahkan jika Raja Harimau Surgawi benar-benar ingin membantai kota ke Kaisaran Cerah Harimau, dia juga tidak berani melakukan apapun ke kuil imam. Jika tidak, dia akan mati bahkan tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Kekuatan Tigerhead mirip dengan Black Pupil dan White Light. Saat ini, kekuatan White Light sudah mencapai puncak peringkat empat tingkat menengah juga. Di antara ini, mereka sepertinya tidak bisa membuang kesempatan keberuntungan. Sekarang, Yeyuan menghasilkan pil Blasing Sun Sky Flame tingkat dewa yang kosong saat dia mengambil tindakan. Membantu Tigerhead untuk menerobos secara alami adalah sesuatu yang dicapai tanpa usaha ekstra. Setelah Tigerhead pergi ke meditasi, Yeyuan membentuk formasi susunan, mengisolasi auranya. Dia kemudian mulai mengamati sekitarnya. Tempat ini adalah wilayah yang suram dan sunyi, tambang batu dan batu terjal. Lebih jauh lagi, tempat ini benar-benar dalam kegelapan, tidak dapat melihat jari seseorang ketika tangan terulur. Senior, tempat apa ini? Dasles memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Menghadapi tempat yang tidak diketahui semacam ini, Yeyuan secara alami harus berkonsultasi dengannya. Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Tapi melihatnya, itu seperti batas terpisah antara dunia surga dan alam void. Petik 2. Void realm. Batas terputus. Itu masih tempat pertama Yeyuan mendengar istilah-istilah ini dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dasles berkata, The Heaven Spunwell telah ada karena dewa yang tahu sudah berapa ratus juta tahun. Dunia kecil yang tertinggal terlalu banyak untuk dihitung. Dunia kecil secara bertahap akan mati seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi beberapa kekuatan besar dapat menghubungkan dunia kecil mereka dengan dunia surga, menjadi satu dengan dunia surga. Pada saat yang sama, ia berdiri sendiri di luar dunia surga. Dunia kecil seperti ini sangat stabil dan orang tidak akan mudah mati. Mereka akan meninggalkan warisan dan keturunan mereka di sana, hidup dan berkembang biak. Tempat seperti ini disebut alam kekosongan. Dan tempat transit antara Void Realms dan Heaven Spunwell dikenal sebagai batas terpisah. Tempat semacam ini sangat unik dan cenderung memunculkan beberapa eksistensi yang kuat. Petik 2 Ye Yuan terkejut dalam hati, tidak menyangka bahwa dunia surga masih memiliki tempat seperti ini. Dunia benar-benar begitu besar sehingga tidak ada yang perlu dikejutkan. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak heran saya terus merasa bahwa tempat ini terancam oleh krisis bahaya. Sepertinya batas yang dipisahkan ini sepertinya memiliki keberadaan yang kuat. Petik 2 Dasles menganggup dan berkata, sayangnya begitu. Tiba-tiba, wajah Ye Yuan berubah. Bayangan hitam merobek langit malam, menuju tigrehet yang saat ini berada di titik penerobosan. Tanpa ragu-ragu sedikitpun, Ye Yuan mengacungkan pedang panjangnya dan benar-benar mencapai lebih dulu meski diluncurkan kemudian, menusuk bayangan hitam itu. Bang! Bayangan hitam itu langsung diretas oleh satu pedang Ye Yuan. Hol! Hol! Bayangan hitam itu mengeluarkan tangisan teriakan saat merasakan sakit. Wajah Ye Yuan jatuh, baru kemudian, menyadari bahwa ini adalah serigala hitam yang ganas. Kekuatannya sebenarnya sudah mencapai tahap akhir peringkat 4. Selanjutnya, Ye Yuan diam-diam terkejut. Serigala hitam ini benar-benar tanpa cedera mengambil pedang darinya. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat. Serigala lapar ini memiliki mata berlumuran darah. Air liur menetes ke mulutnya seolah-olah saat ini sedang mengamuk. Tapi tepat pada saat ini, bayangan gelap demi bayangan tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat sekeliling. Tigerhet dan dia sebenarnya sudah dikelilingi oleh ratusan binatang buas. Kondisi binatang buas ini sama dengan serigala hitam itu. Bab 1775 Pertarungan Sengit dengan Binatang Buas Murid Ye Yuan menyusut. Di antara ratusan binatang buas, ada satu dengan momentum mengesankan yang sangat ganas. Ini sebenarnya sudah mencapai puncak peringkat 4 tahap akhir. Kekuatan semacam ini adalah eksistensi yang menyaingi Dewa ke-9 Cakrawala. Saat ini, Ye Yuan sudah berada di alam Vortex Divine Cakrawala ke-5. Bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8, dia tidak takut sedikitpun. Pada saat ini, Sky Thunder Raging Oxbeast memiliki penampilan luar yang mirip dengan banteng yang sembrono, tetapi auranya sebanding dengan yang dimiliki oleh Dewa ke-9 Cakrawala. Dengan teknik gerakan Ye Yuan, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, Sky Thunder Raging Oxbeast ini mungkin tidak bisa menyusul. Hanya saja sekarang, Tigerhead saat ini berada di titik kritis untuk menerobos. Begitu dia pergi, binatang buas lainnya pasti akan menyerang dan mengunyahnya sampai tidak ada ampas yang tersisa. Jika itu orang lain, pikiran pertama mereka saat ini adalah melarikan diri. Tapi ini Ye Yuan. Tampaknya merasakan tekanan kuat dari binatang buas di sekitarnya, aurati Gerhead menjadi tidak teratur. Terobosannya telah mencapai titik paling kritis. Begitu ada yang tidak beres saat ini, wilayahnya akan jatuh jika kecil. Jika parah, fondasinya akan rusak dan sulit untuk memulihkan ke puncaknya lagi. Saat ini, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Fokus untuk menerobos, dan serahkan sisanya padaku. Semakin cepat Anda berhasil menerobos, semakin cepat kita bisa membebaskan diri. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan dikirim ke telinga Tigerhead. Segera, auranya menjadi jauh lebih stabil. Ye Yuan memandangi binatang buas yang ganas dan menghela nafas saat dia berkata, sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko dan menunggu Tigerhead berhasil menerobos. Tiba-tiba, sosok muncul di samping Ye Yuan. Justru Ning Tianping menyusul peningkatan kekuatan Ye Yuan, saat-saat Ning Tianping bisa membantu Ye Yuan sudah tidak banyak. Beberapa tahun ini, dia selalu berkultivasi dalam pengasingan tertutup di dalam Purple Extreme Hall. Di bawah pelatihan setia Molly Fei dan dengan bantuan pil obat Ye Yuan, dia sudah menerobos kemacetan saat ini. Dia berhasil menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-7. Yang Mulia, ini, petik 2. Saat Ning Tianping keluar dan melihat pemandangan yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan ekspresi gelisah. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu berjaga-jaga terhadap orang ini. Jangan biarkan binatang buas mendekat. Serahkan sisanya padaku. Petik 2. Wajah Ning Tianping berubah dan dia berkata, tapi Yang Mulia, binatang buas itu terlalu kuat. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku juga tidak mempertaruhkan nyawaku, jadi takut pada apa. Ya, Yang Mulia, Ning Tianping mengertakkan gigi dan berkata, menghadapi pemandangan yang begitu berbahaya, tapi dia hanya bisa mendukung dari pinggir, sungguh ogah. Ye Yuan mengacungkan pedang panjangnya, sosoknya melesat seperti kilat, menjadi tidak menentu di udara. Saat dia menyerang, itu adalah pedang penyembunyi roh yang pasti membunuh. Puci. Serigala hitam itu sebelumnya langsung dibelah menjadi dua bagian oleh pedang Ye Yuan, sekarat sampai dia tidak bisa lebih mematikan. Sementara serangannya juga berhasil membangkitkan keliaran semua monster buas tersebut. Roar, Roar, Roar. Di hutan belantara yang sunyi, ratusan binatang buas berteriak dengan hirup pikuk, tampak sangat mengerikan. Ye Yuan menarik semua binatang buas sekaligus. Di gerombolan binatang, sosok Ye Yuan berkedip tanpa batas, bola balik di luar angkasa. Saat dia bergerak, seekor binatang buas terbunuh. Tapi tepat pada saat ini, monster ganas peringkat 4 tingkat akhir tahap akhir itu menyerang. Mengaum. Itu hanya untuk melihat bahwa Sky Thunder Raging Ox Beast meraung. Lingkungan sekitar segera berubah menjadi lautan petir. Ekspresi Ye Yuan berubah. Petir ini terlalu kuat dan sebenarnya memiliki efek membekukan ruang, membuat hukum spasialnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Seseorang harus tahu, ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah hukum spasial. Jika teknik gerakannya dibatasi, dia akan benar-benar mati. Sky Thunder Raging Ox Beast ini jelas tidak sesederhana itu. Mengaum. Dengan raungan lain, Sky Thunder Raging Ox Beast itu mengambil langkah, sosok berubah menjadi bayangan, menyeruduk ke arah Ye Yuan. Binatang buas ini sangat cepat, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Puci. Tanduk banteng tajam itu langsung menusuk dua lubang besar di monster iblis peringkat 4 tingkat akhir. Pada saat kritis, Ye Yuan membebaskan diri dari pengekangan petir dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Jauh dari sana, ketika Ning Tian Ping melihat pemandangan barusan, dia menjadi pucat karena ketakutan. Hanya setelah melihat Ye Yuan menghindari pukulan mengerikan ini, dia menghela nafas lega. Uh huar. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk besar darah. Jelas, pukulan tadi, dia masih terluka oleh kekuatan hukum. Ye Yuan tidak berani tinggal, bertarung saat dia pergi, menghindari area petir itu. Dia percaya bahwa jenis kekuatan petir yang mengerikan ini, tidak mungkin sekaya tanda raging oxbis untuk sering melepaskannya juga. Kulit Ning Tian Ping putih seperti sepray, jantungnya hampir melompat keluar. Dia belum lama melihat Ye Yuan mengambil tindakan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan Ye Yuan menjadi semakin menakutkan. Alam Dewa Surgawi yang masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik di bawah pengepungan begitu banyak binatang buas, seseorang kemungkinan tidak dapat menemukan orang kedua, bukan. Tiba-tiba, wajahnya berubah, segelintir binatang buas berlari ke sampingnya. Segera, Ning Tian Ping mengangkat pedang panjangnya dan menjaga tigerhat. Untungnya, Ye Yuan menahan sebagian besar perhatian binatang buas itu. Mereka yang menuju ke sini hanyalah beberapa dari binatang buas yang lebih lemah. Saat ini, di bawah bimbingan Molly Fei, kekuatan Ning Tian Ping juga tumbuh setiap hari. Berkeliaran di antara lebih dari selusin binatang buas, dia tidak takut sedikitpun. Meskipun dia tidak bisa menyelesaikan pembunuhan biasa Ye Yuan, binatang buas biasa tidak bisa mendekatinya juga. Di sisi Ye Yuan, binatang buas itu tidak bisa dibunuh. Mereka yang bisa dia bunuh dengan santai adalah beberapa dari binatang buas yang lebih lemah. Tapi binatang buas yang kekuatannya melampaui peringkat empat tahap akhir. Karenanya, keinginan untuk membunuh mereka tidak sesederhana itu lagi. Namun meski begitu, ada juga tujuh hingga delapan mayat hewan buas peringkat empat tahap akhir yang saat ini runtuh di tanah. Adapun binatang buas yang lebih lemah, bahkan lebih banyak lagi yang roboh di tanah. Jatuh ke dalam pengepungan yang berat, Ye Yuan juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, Ye Yuan menemukan bahwa ada dua binatang buas peringkat empat tahap akhir yang sudah bergegas ke sisi Ning Tianping. Dia tidak bisa menahan diri untuk sangat khawatir. Dengan kekuatan Ning Tianping saat ini, dia benar-benar tidak bisa memblokir serangan dua binatang buas peringkat empat tahap akhir itu. Apalagi, dia sudah cukup sibuk dengan banyak hal. Suara mendesing. Dua lampu pedang yang menakutkan tiba dengan lolongan. Dua binatang buas jatuh ke tanah saat mendengarnya. Tapi saat ini, Sky Thunder Raging Oxbeast juga menembakkan bola listrik dari mulutnya. Untuk membunuh dua binatang buas itu, Ye Yuan membuka gerbang lebar-lebar saat ini. Sudah terlambat untuk ingin menghindar. Tapi adegan ini, Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Pola biru melintas di tubuhnya, cahaya kemasan meletus. Bang! Ye Yuan dengan paksa menderita pukulan ini, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, darah segar menyembur liar saat dia langsung terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Tepat pada saat ini, terobosan Tigerhead akhirnya selesai. Melihat mayat binatang buas di seluruh tanah, hati Tigerhead sangat terguncang. Ini, ini semua dilakukan oleh Tuan Ye Yuan. Betapa menakutkannya kekuatannya. Petik 2 Tigerhead tidak pernah berpikir bahwa kekuatan manusia sebenarnya bisa menakutkan sejauh itu. Menghadapi pengepungan monster ganas peringkat empat tahap akhir puncak serta sejumlah besar binatang buas, dia sebenarnya masih bisa melakukan serangan balik dengan begitu tajam. Kekuatan Tuan Ye Yuan benar-benar terlalu mengerikan. Seseorang harus tahu, dia hanyalah Lord Chakrawala kelima. Kamu hari mau bodoh, untuk apa kamu masih rajam? Cepat selamatkan yang mulia. Petik 2 Mata Ning Tianping tidak bisa membantu memerah ketika dia melihat Ye Yuan terluka. Melihat bahwa Tigerhead benar-benar linglung di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Bab 1776 berikan kepada Anda. Tigerhead tiba-tiba gemetar, sosoknya tiba-tiba meledak secara eksplosif. Menerobos ke tahap akhir peringkat empat, kecepatan Tigerhead meningkat secara eksplosif, tiba di sisi Ye Yuan dalam sekejap mata. Dia langsung menarik Ye Yuan ke atas dan pergi. Ditabrak hanya dengan satu gerakan, bagian dalam Ye Yuan mengalami pergolakan, sudah mengalami luka serius. Tetapi pada saat ini, Ning Tianping jatuh ke dalam pengepungan yang berat dan merasa sangat sulit untuk membebaskan diri. Ye Yuan dengan paksa menekan lukanya, melambaikan tangannya, itu adalah selusin sinar cahaya pedang, langsung memotong binatang buas itu menjadi beberapa bagian. Pergilah. Ye Yuan berteriak dingin, menarik Ning Tianping dan menangkap harimau itu kembali. Di belakang mereka, sekelompok binatang buas sedang mengejar. Untungnya, kecepatan Tigerhead sangat cepat. Binatang buas itu tidak bisa mengejar untuk saat ini. Apakah Anda baik-baik saja? Yang Mulia. Ning Tianping bertanya dengan tatapan cemas. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku akan pulih dari lukaku dulu. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan menelan pil obat dan segera mulai pulih dari luka-lukanya di punggung Tigerhead. Ukulan dari Sky Thunder Raging Oxbeast itu sangat berat. Jika itu adalah Dewa Langit Cakrawala kelima biasa, mereka pasti sudah lama dibantai. Tato Dao Surgawi ini memang kuat. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki sembilan transformasi tubuh emas, saya mungkin tidak bisa menahan pukulan ini juga, kan? Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi di dalam hatinya. Memasuki kabut alam Gunung Heavenspan saat itu dan mendapatkan Tato Gunung Surgawi ini, dia benar-benar mendapat manfaat tanpa akhir. Setelah beberapa saat, kulit Ye Yuan berangsur-angsur menjadi kemerahan. Yang Mulia, sekelompok binatang buas itu seperti orang gila, mengejar kami sepanjang jalan dan tidak membiarkan kami pergi. Kata Tigerhead. Wajah Ye Yuan sedikit turun dan dia berkata, binatang buas ini sepertinya ingin memaksa kita ke tempat tertentu. Saya merasa bahwa mereka tampaknya dikendalikan oleh sesuatu. Petik 2. Sejak awal, Ye Yuan merasa bahwa keadaan binatang buas ini tidak benar. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Tigerhead dan Ning Tianping berubah drastis. Ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Ning Tianping berkata dengan cemas. Ye Yuan merenung sejenak, matanya menunjukkan ekspresi tegas saat dia berkata, karena seseorang ingin bertemu kita, maka ayo kita melakukan perjalanan. Ning Tianping dan Tigerhead secara alami sangat khawatir. Tapi karena Ye Yuan membuat keputusan, mereka tetap melakukannya dengan tegas. Ye Yuan secara alami tidak ingin melalui bahaya. Tapi jika white light dilempar, maka kemungkinan besar dia juga menghadapi bahaya. Karena itu masalahnya, dia harus mengambil risiko ini. Saat mereka berlari, pintu masuk gua yang suram dan gelap muncul di depan. Sebelum mendekat, hembusan angin yin langsung bertiup, membuat ketiga orang itu merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Yang mulia, sungguh angin yin yang menakutkan. Sepertinya ada keberadaan yang sangat kuat di dalam sini, kata Ning Tianping. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia berkata, masuk. Tigerhead tidak ragu sedikitpun. Dengan beberapa lunghe, dia langsung menerjang. Yang mulia, binatang buas itu sepertinya tidak mengejar, kata Tigerhead. Ye Yuan menganggup dan berkata, sepertinya seseorang yang ingin kita masuk ke tempat ini. Ayo, masuk. Saya ingin melihat dan apa sih yang tempat ini miliki. Petik 2. Setelah sosok tiga orang Ye Yuan menghilang, empat hingga lima sosok muncul di pintu masuk gua. Beberapa orang ini masing-masing sedang mengendarai tunggangan. Heh, roh jahat peringkat lima di dalam, kami hanya kesal karena tidak dapat menghadapinya. Saya tidak menyangka ada dua pengisap yang mengantarkan diri ke depan pintu, kata salah satu pria berjubah abu-abu. Satu. Pria berjubah abu-abu itu mengendarai seekor harimau putih, auranya nampaknya sangat kuat. Masih kakak tertua yang brilian. Roh jahat paling suka merasuki manusia. Begitu ia merebut kepemilikan dua kambing hitam itu, itu pasti akan berada dalam periode kelemahan. Pada saat itu, kami akan bisa duduk dan meraup keuntungan tanpa mengangkat satu jaripun. Batu roh yin dan rumput pemakan jiwa sembilan yin di dalam gua black spirit ini akan menjadi milik kita. Di samping pria berjubah abu-abu, seorang gadis dengan rok panjang merah menyala berkata, Haha, selama kita mendapatkan dua item ini, sekte pengendali roh kita pasti akan menempati posisi pertama dalam percobaan ini. Kata orang lain. Pria berjubah abu-abu itu melanjutkan berkata, ngomong-ngomong, pria cakrawala kelima itu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di bawah pengepungan dan penyerangan ratusan binatang buas, dia benar-benar bisa mundur penuh. Jika wilayahnya sedikit lebih tinggi, saya khawatir kita bahkan tidak akan menjadi tandingannya. Petik 2. Berbicara tentang ini, wajah beberapa orang lainnya berubah sedikit khawatir. Tindakan Yeyuan tiga orang sebenarnya selalu di bawah pengawasan mereka. Tapi kekuatan tempur yang diperlihatkan Yeyuan membuat masing-masing dari mereka sangat terkejut. Dewa langit cakrawala kelima sebenarnya masih bisa mundur penuh di bawah pengepungan dan penindasan sekelompok binatang buas peringkat empat tahap akhir. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan ada monster ganas peringkat empat tingkat akhir di dalam. Awalnya, mereka hanya ingin menakut-nakuti Yeyuan dan memaksa Yeyuan pergi. Adapun hidup atau mati tigerhat, mereka tidak peduli sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Yeyuan sebenarnya tidak melarikan diri dan malah bergegas ke gerombolan binatang itu sendirian. Untungnya, puncak kekuatan tahap akhir peringkat empat binatang buas itu cukup kuat dan masih bisa menekan Yeyuan. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk beroperasi. Meski begitu, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan tempur yang ditampilkan Yeyuan. Wajah wanita berbaju merah juga menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, metode kultivasi yang dikembangkan pria ini berbeda dari kita. Dia sepertinya datang dari dunia surga. Mungkinkah seniman bela diri dunia surga begitu kuat? Petik 2. Pria berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Anak itu jelas merupakan keajaiban teratas di dunia surga. Hukum pedang dao menyatu dengan hukum spasial cakrawala ketiga, bakat seperti itu jarang terjadi di dunia. Bahkan di dunia surga, sangat tidak mungkin baginya untuk menjadi orang yang tidak dikenal juga. Dia pasti murid top faksi utama. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bagaimanapun, dia pasti sudah mati. Ayo masuk. Saya rasa anak itu sudah diambil alih sekarang. Menyeretnya tidak akan baik bagi kita. Petik 2. Selesai berbicara, beberapa orang masuk ke dalam gua bersama-sama. Gua ini sangat mirip dengan Yin Winden yang dimasuki Ye Yuan saat itu. Tetapi roh jahat di dalam jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Yin Winden. Namun, kekuatan orang-orang dari sekte pengendali roh juga sangat kuat. Terutama pria berjubah abu-abu, kekuatannya sudah mencapai setengah langkah alam dewa surgawi, eksistensi terkuat di antara parti. Roh-roh jahat biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Pestanya perlahan-lahan semakin mendalam dan juga menjadi sangat berhati-hati. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depan. Pria berjubah abu-abu itu memfokuskan matanya dan melihat, siapa kalau bukan Ye Yuan dan Ning Tianping. Pria berjubah abu-abu itu melihat sekilas ke sekeliling gua dan menemukan bahwa memang tidak ada lagi roh jahat peringkat 5 itu, dan langsung sangat gembira. Hahaha, kalian berdua bodoh, memang merampas kepemilikan kedua manusia ini. Sekarang, saya akan mengirim kalian dalam perjalanan. Batu roh yin dan rumput melahap jiwa sembilan yin adalah sekte pengendali roh kami. Kata pria berjubah abu-abu itu sambil tertawa keras. Tepat pada saat ini, aura sedingin es keluar dari tubuh Ye Yuan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, menatap pria berjubah abu-abu itu, dan berkata, kamu pantas mati. Pria berjubah abu-abu itu acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, saya pantas mati. Hahaha, jika kamu dipuncak, aku akan agak takut padamu. Penampilan ini sekarang, lebih baik lupakan ancaman semacam ini. Petik 2 Tatapan Ye Yuan sedingin es, tubuhnya memancarkan gelombang aura suram dan dingin. Sosok menakutkan keluar dari tubuh Ye Yuan. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah drastis dan dia berkata dengan tidak percaya, ini. Bagaimana ini mungkin? Kamu, kamu tidak kerasukan. Petik 2 Ye Yuan mencibir dan berkata, ingin dirasuki begitu banyak. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu. Petik 2 Bab 1777 kakak ada di sini untuk menjemput Anda. Pria berjubah abu-abu itu menunjukkan ekspresi kaget. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Dewa Cakrawala kelima lolos dari takdir untuk dirasuki. Selanjutnya, melihat penampilan ini, roh jahat ini sebenarnya sedang digunakan oleh Ye Yuan saat ini. Sa'adik, sebenarnya, sebenarnya, ini semua adalah kesalahpahaman. Kata pria berjubah abu-abu dengan ekspresi jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa skema yang diarancang dengan cermat benar-benar menguburnya hidup-hidup saat ini. Bukan hanya anak ini tidak kerasukan, dia bahkan menggunakan roh jahat ini untuk menghadapinya. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia saat ini adalah Dewa Surgawi setengah langkah. Karena di depan Iblis peringkat 5, itu masih belum cukup untuk dilihat. Itu adalah eksistensi yang bisa menyaingi alam Dewa Surgawi. Salah paham, hewan buas di luar itu semuanya dikendalikan olehmu, kan? Mendorong kami masuk adalah agar roh jahat peringkat 5 ini merebut kepemilikan. Jangan bilang ini bukan perbuatanmu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menebak ini. Adik, kalian berdua pasti dari dunia surga kan? Bambu grup Void Rilem tidak mengizinkan munculnya manusia di dunia surga. Kita semua adalah murid dari sekte pengendali roh mengalami ujian di batas yang terpisah ini. Untuk merebut batu roh yin dan rumput melahap jiwa sembilan yin di dalam gua ini, itulah mengapa kami membuat keputusan ini. Status sekte pengendali roh kami di dalam alam kekosongan alur bambu sangat tinggi. Selama adik kecil Anda membiarkan kami pergi, sekte pengendali roh kami pasti akan membuat Anda aman. Mata pria berjubah abu-abu itu berputar saat dia mengeluarkan lebih banyak informasi. Dia yakin bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius yang tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Kali ini, dia sepertinya keluar untuk berlatih, itulah mengapa dia tersesat ke batas yang dipisahkan. Orang-orang seperti ini, mengintimidasi dengan ancaman dan memperdaya dengan sedikit keuntungan, sangat mudah untuk jatuh karenanya. Bagaimanapun, Ye Yuan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang urusan bambu Groove Void Realm. Benar saja, ketika Ye Yuan mendengar kata-kata pria berjubah abu-abu itu, ekspresinya berubah sedikit dan dia berkata, ingin aku melepaskan kalian semua, juga bisa. Tapi kamu harus berjanji padaku sebuah kondisi. Petik 2. Saat pria berjubah abu-abu itu mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan liar di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa pang ini memang mudah ditipu. Dia buru-buru berkata, apapun kondisi adik kecil, jangan ragu untuk berbicara. Terima saja karena kami menyinggung adik kecil dan meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, tungganganmu cukup bagus, aku menginginkannya. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah, wajahnya menunjukkan ekspresi kengganan. Ketika Ye Yuan melihat ekspresinya, dia langsung menjadi dingin dan berkata, kenapa? Tidak tahan untuk berpisah dengannya. Petik 2. Pria berjubah abu-abu itu terlihat canggung. Garis keturunan harimau putih ini sangat murni. Ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan, tidak seperti tunggangannya yang lain. Untuk ini, dia mengerahkan banyak upaya. Pria berjubah abu-abu itu berpikir, anak ini tahu hal-hal yang baik untuk benar-benar menginginkan harimau putih saya begitu dia membuka mulutnya. Lupakan, tahan dia dulu sebelum bicara. Selama saya menipu dia kembali ke sekte, bukankah harimau putih ini masih menjadi milik saya? Hahaha, tidak bersembunyi dari adik kecil, tapi aku benar-benar tidak tahan untuk berpisah dengannya. Tapi barusan, itu memang salah kami. Lalu aku akan menanggung rasa sakit dan memberikannya pada adik laki-laki. Petik 2. Pria berjubah abu-abu itu juga terlihat enggan, menepuk ringan harimau putih itu. Harimau putih datang ke sisi Yeyuan dengan sangat patuh. Melihat adegan ini, hati Yeyuan penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Hanya saja dia tidak mengungkapkan satu pun jejaknya. Itu benar, harimau putih ini tidak lain adalah cahaya putih. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan begitu lama juga karena cahaya putih. Yeyuan mengenalinya saat dia melihatnya. Tapi sangat jelas, White Light tidak mengenalinya. Atau haruskah dia berkata, dia sama sekali tidak bisa mengenali Yeyuan. Yeyuan tidak memahami metode sekte pengendali roh ini dan tidak berani menunjukkannya dengan mudah. Cahaya putih saat ini seperti anak kucing yang jinak. Jika pria berjubah abu-abu membuatnya pergi ke timur, dia sama sekali tidak akan pergi ke barat. Tanpa ragu, dia dikendalikan oleh murid sekte pengendali roh ini dengan beberapa jenis metode. Pada pemikiran bahwa saudaranya sebenarnya berada di bawah belas kasihan orang lain seperti itu, niat membunuh di hati Yeyuan praktis akan meledakkan tubuhnya. Yeyuan tidak memiliki petunjuk sedikitpun tentang bambu Groove Void Realm. Jika metode sekte pengendali roh ini memiliki beberapa aspek unik, momen impulsif akan membahayakan cahaya putih sebagai gantinya. Meskipun Yeyuan yakin, itu belum sampai pada arogansi. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menyingkirkan metode pengendalian binatang ini. Yeyuan dengan lembut membelai bulu white light, mengungkapkan ekspresi yang sangat senang. Men, memang cukup bagus. Apa yang harus Anda lakukan? Tidak perlu saya untuk mengajari Anda, kan? Yeyuan mengerutkan kening dan berkata. Ria berjubah abu-abu itu terkekeh dan berkata, adik laki-laki jangan disalahkan, binatang ini adalah binatang iblis yang diubah dan tidak mendengarkan penjinakan. Itulah mengapa saya menggunakan mutiara jiwa gelap untuk menekan jiwa binatang buasnya. Awalnya, saya berencana membawanya ke sekte pengendali roh untuk menjinakannya dengan benar dan membuatnya membentuk kontrak binatang buas dengan saya. Karena Little Brother menyukainya, maka saya akan memberikan mutiara jiwa gelap bersama-sama kepada Little Brother. Petik 2 Ria berjubah abu-abu memiliki senyum di wajahnya, seolah sangat tulus. Saat melakukan suatu bantuan, lakukanlah sepenuhnya. Bagaimanapun, mutiara jiwa gelap ini akan tetap kembali ke tangannya pada akhirnya. Ketika Yeyuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh minat. Oh, sekte pengendali roh Anda memang sedikit menarik. Sarana semacam ini tidak biasa terlihat di dunia surga. Aku ingin tahu bagaimana rencanamu untuk menjinakkannya. Petik 2 Ria berjubah abu-abu itu terkeke keras dan berkata, hewan iblis ini pada dasarnya adalah makhluk rendahan. Ingin menjinakkannya, seseorang secara alami harus memberinya pelajaran yang baik, lalu terus menekan jiwa binatangnya dengan seni rahasia sekte pengendali jiwa. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari pelayan prajurit Buddha, dia juga tidak punya pilihan selain tunduk pada akhirnya. Petik 2 Saat yeyuan mendengar, api amarah berkobar di dalam hatinya sekaligus. Dia hampir menggunakan semua kekuatannya sebelum mengendalikan amarahnya. Oh, jadi begitulah adanya. Lalu apa itu Dark Soul Pearl? Bagaimana cara menggunakannya? Yeyuan seperti bayi yang penasaran saat ini, terus bertanya tentang metode sekte pengendali roh. Ria berjubah abu-abu itu sabar, diam-diam mengucapkan mantranya. Gelombang kekuatan jiwa tak terbatas menyembur keluar, langsung memasuki lautan kesadaran cahaya putih. Kemudian, Yeyuan melihat mutiara hitam pekat perlahan terbang keluar. Dan tepat pada saat ini, mata white light akhirnya berubah dari keruh menjadi jernih. Ketika dia melihat Yeyuan, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, air mata meledak. BKK. Wajah Yeyuan akhirnya mengungkapkan senyum yang berseri-seri. Dengan cahaya membelai bulu lembut cahaya putih itu, dia memperlihatkan sedikit senyuman lembut dan berkata, baiklah, semuanya sudah berakhir, kakak ada di sini untuk menjemputmu. Ketika orang-orang dari sekte pengendali roh melihat pemandangan ini, wajah mereka tidak dapat membantu berubah. Terutama pria berjubah abu-abu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Pang, ternyata kalian saling kenal. Kamu, kamu menipuku. Petik 2. Pada titik ini, bagaimana pria berjubah abu-abu itu masih belum tahu apa tujuan Yeyuan. Hanya saja dia tidak pernah bermimpi bahwa Yeyuan benar-benar mengenal harimau putih ini. Sekarang hanya dia yang tahu bahwa anak ini jelas mengincar harimau putih. Dia berpikir bahwa dia menipu Yeyuan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah dipimpin oleh hidung oleh Yeyuan selama ini. Dia menyesal di dalam hatinya. Ternyata dia memiliki kartu truf di tangannya, tetapi dia memberikannya kepada pihak lain secara gratis. Kakak, aku, aku. Sepanjang jalan, cahaya putih tidak tahu seberapa besar kesulitannya. Diatasi oleh kesedihan saat ini, dia tidak bisa mengendalikan lagi dan menggali pelukan Yeyuan seperti anak kecil, menangis. Yeyuan memeluk kepala white light dan berkata, kakak tahu bahwa kamu menderita banyak kesulitan. Yakinlah, kakak akan membantu anda menghapus akun satu persatu. Sekarang, mulailah mengkuadratkannya dari sini. Petik 2. Bab 1779 banding 1779 Binatang suci penjaga sebenarnya telah dikalahkan. Meledakan jiwa monster peringkat 5 tahap awal dengan satu pukulan, kekuatan semacam ini hanya membuat orang terkejut. Orang harus tahu, roh jahat peringkat 5 ini tidak dianggap kuat. Bahkan Dewa Langit Cakrawala pertama manusia bisa mengalahkannya. Tapi binatang suci penjaga itu sebenarnya langsung terbunuh dalam satu tembakan. Ini adalah ketergantungan terbesar anda. Sungguh kebanggaan yang menggelikan. Petik 2. Kata-kata Yeyuan penuh dengan penghinaan. Jiwa binatang buas ini memang kuat, tetapi di depan Dasles saat ini, itu masih belum cukup untuk dilihat. Mengikuti kekuatan Yeyuan secara bertahap menjadi lebih kuat, mutiara penekan jiwa juga memulihkan banyak kekuatan. Meskipun roh jahat peringkat 5 ini sangat kuat, itu tidak membuka kecerdasan. Setelah Dasles muncul, dia langsung menundukkan iblis itu. Sebelumnya, semua iblis itu bertarung secara naluriah. Tapi barusan, Dasles mengendalikan tindakan roh jahat melalui mutiara penekan jiwa. Dengan pencapaian gosdaunya, kekuatan pukulan ini, bahkan Dewa Surgawi Cakrawala kedua juga akan merasa sulit untuk melawan, apalagi jiwa binatang yang dipanggil Sikong Siu. Wajah orang-orang dari sekte pengendali roh mengungkapkan keputusasaan. Hanya pada saat ini mereka sangat merasakan kekuatan Yeyuan. Wajah Sikong Siu pucat pasi. Saat ini, mereka menggunakan kartu truf terakhir mereka. Tidak hanya mereka tidak bisa membunuh Yeyuan, tetapi alam budidaya mereka juga sangat rusak. Sikong Siu saat ini, wilayahnya sudah jatuh ke tangan Dewa Langit Cakrawala ketujuh. Bahkan tanpa meminjam kekuatan roh jahat, Yeyuan bisa dengan mudah membunuhnya juga. White Light, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Penghinaan yang dia berikan padamu, dapatkan kembali ribuan kali lipat. Yeyuan berbalik dan berkata pada cahaya putih sambil tersenyum. Cahaya putih saat ini sudah pulih ke bentuk manusia. Dia menatap Sikong Siu, matanya memuntahkan api. Berjalan keluar dari Immortal Grove World, dia belum pernah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya-sebelumnya. Mendengar kata-kata Yeyuan, dia mengertakkan gigi dan berkata, Terima kasih, kakak. Hidup orang ini, aku menerimanya. Petik 2. Sikong Siu sadar bahwa dia tidak akan lolos. Mendengar itu, dia tertawa liar dan berkata, Hewan rendahan. Berubah menjadi bentuk manusia juga tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu orang rendahan. Hanya orang sepertimu yang juga ingin mengambil nyawaku. Petik 2. Kemarahan tertulis di seluruh wajah White Light saat dia berkata dengan suara serius, kakak telah melakukannya sejauh ini untukku. Jika aku masih tidak bisa membunuhmu, aku juga tidak cocok menjadi saudaranya lagi. Sikong, besiaplah untuk mati. Petik 2. Di tubuh White Light, tekanan macan putih hampir berubah menjadi korporeal. Itu hanya untuk melihatnya berubah menjadi bayangan, menembak ke arah Sikong Siu. Sikong Siu tertawa dingin dan langsung mengeluarkan mutiara jiwa gelap dan berkata, Orang bodoh yang sembrono dan buta, jangan lupa, mutiara jiwa gelap masih ada di tanganku. Petik 2. Suara mendesing. Suaranya belum memudar ketika seberkas cahaya pedang melewati kehampaan, menebas langsung ke Dark Soul Pearl. Mendering. Kekuatan pedang ini luar biasa, langsung meretas mutiara jiwa gelap terbang, melepaskan diri dari cengkeraman Sikong Siu. Tepat pada saat ini, sosok White Light sudah tiba. Bang! Pukulan White Light menghantam sisi kanan wajah Sikong Siu, langsung menjatuhkannya ke tanah. Separuh dari wajahnya menjadi terdistorsi. Cahaya putih saat ini sudah mencapai level peringkat 4 tahap akhir juga. Pukulan ini dilemparkan dengan amarah, seberapa besar kekuatannya. Mata Sikong Siu berputar ke belakang, jelas terlihat pusing. Cahaya putih secara alami tahu bahwa mutiara jiwa gelap ada di tangan Sikong Siu, tetapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan tidak akan membiarkan Sikong Siu memiliki kesempatan untuk menyerang. Kepercayaan White Light pada Ye Yuan tidak bersyarat. Meninggalkan punggungnya ke Ye Yuan, dia terlalu nyaman. White Light tidak berhenti, menindaklanjuti pengejaran kemenangannya, menghajar Sikong Siu. Mengambil keuntungan dari inisiatif ini, bagaimana mungkin Sikong Siu yang awalnya memiliki kekuatan yang sesuai dengan White Light masih memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Ye Yuan hanya ingin membiarkan cahaya putih melampiaskan keluhan di hatinya, dia secara alami tidak akan memberi Sikong Siu kesempatan untuk pertarungan yang adil. Ye Yuan mengambil mutiara jiwa gelap dan tidak bisa menahan ukurannya. Senior, hal ini juga tampaknya menjadi harta mistik Tuan Surgawi tipe jiwa. Itu cukup misterius. Ye Yuan berkomunikasi dengan Ye Yuan dalam kesadarannya. Dasles menganggup dan berkata, objek ini disempurnakan secara khusus untuk menargetkan jiwa-jiwa binatang buas. Itu memiliki efek penekanan yang sangat kuat, mampu membuat jiwa binatang ras iblis menghasilkan pikiran untuk tunduk tak terkendali. Petik 2 Ye Yuan bermain dengannya untuk beberapa saat dan tiba-tiba berkata, Senior, benda ini adalah harta mistik Tuan Surgawi tipe jiwa, lalu bisakah Anda mengubahnya? Saat Dasles mendengar, dia segera mengerti maksud Ye Yuan dan tersenyum sambil berkata dengan anggukan, meskipun jiwa binatang dan jiwa dewa adalah dua bentuk yang berbeda, mereka pada dasarnya sama. Orang tua ini hanya perlu menambahkan sesuatu yang ekstra dan itu dapat bekerja secara alami. Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Cahaya putih, baiklah. Mendengar teriakan Ye Yuan, barulah White Light berhenti dan meludah dengan keras. Kakak laki-laki. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sudah melampiaskan amarahmu. White Light menyeringai dan berkata, terasa jauh lebih baik. Ye Yuan terkekeh dan berkata, biarkan kamu menonton pertunjukan, itu akan terasa lebih baik. Petik 2 Mata White Light berbinar, sedikit menunjukkan ekspresi antisipasi. Ye Yuan datang ke sisi Sikong Siu yang setengah mati. Mengangkat tangannya, dia memasukkan mutiara jiwa gelap ke dalam jiwa sucinya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius juga memasuki jiwa ketuhanannya bersamanya. Segera, mata Sikong Siu menjadi hampa. Ketika rekan-rekannya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Gadis berpakaian merah itu berkata, ini, bagaimana ini mungkin, efek Dark Soul perlu pada manusia sangat lemah. kakak magang senior Sikong memiliki jiwa dewa puncak alam dewa surgawi, jadi bagaimana mutiara jiwa gelap bisa efektif. Petik 2. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tingkat mutiara penekan jiwa jauh lebih tinggi daripada mutiara jiwa gelap ini? Dengan alat dasles, menambahkan barang ekstra terlalu mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berbaring. Sikong Siu sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya, segera berbaring di tanah seperti anjing. Ayo, jilat sepatu white light dengan benar, jilat sampai bersih. Ye Yuan memerintahkan. Sikong Siu saat ini persis sama dengan cahaya putih sebelumnya, mematuhi perintah Ye Yuan tanpa sadar. Selanjutnya, mutiara jiwa gelap ini hanya menekan jiwa dewa. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan, dia sangat sadar. Jika tidak, cahaya putih juga tidak akan memiliki rasa penghinaan yang kuat setelah memulihkan kebebasannya. Sikong Siu merangkat ke sisi cahaya putih seperti anjing dan benar-benar mulai menjilati sepatu cahaya putih. Segera, sepatu white light dijilat dengan sangat bersih. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mutiara jiwa gelap kembali ke tangannya. Mata Sikong Siu juga memulihkan kejernihannya. Dia menatap Ye Yuan, matanya merah karena marah saat dia berkata, Pang, kamu berani mempermalukan aku seperti ini. Aku akan bertarung denganmu. Petik 2 White light mengangkat kakinya dan langsung menendangnya terbang. Ye Yuan menatapnya dengan dingin dan membuka mulutnya untuk berkata, sekarang, merasa terhina. Apakah kamu merasakan apa yang dialami kakakku? Petik 2 Sikong Siu mencengkeram dadanya dan mengertakan gigi dan berkata, oh, bagaimana bisa dia, hewan yang rendahan dan kasar, disebutkan dalam nafas yang sama denganku. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, begitukah? Apa perbedaan antara kamu dan binatang barusan? Selama aku mau, aku bisa menjadikanmu binatang seumur hidup. Apakah Anda ingin mencobanya? Petik 2 Wajah Sikong Siu berubah, matanya menampakkan ekspresi ketakutan. Orang di depannya ini hanyalah iblis. Melihat Sikong Siu tetap bungkam, Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu rileks, aku merasa sangat merendahkan martabatku untuk menggunakan hewan sepertimu. Melakukan ini murni untuk mempermalukan Anda. Saya akan memberitahu Anda bahwa hasil penindasan saudara saya sangat serius. Sekarang, Anda tidak berguna. Jadi ceritakan semua yang kamu tahu tentang situasi bambu Groove Void Realm. Petik 2 Bab 1780 banding 1780 Memberitahu Anda, hehehe, mimpilah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Petik 2 Sikong Siu saat ini sudah hampir menjadi gila, martabatnya sudah benar-benar hancur. Kebenciannya terhadap Yeyuan juga mencapai puncaknya. Tapi Yeyuan hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu salah paham. Saya tidak berniat mendengarkan Anda berbicara. Apa yang Anda katakan, saya juga tidak akan percaya. Jadi, saya akan lihat sendiri. Petik 2 Sikong Siu membeku saat mendengar itu dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kamu ingin mencari jiwa. Hahaha, sekte pengendali roh saya paling mahir dalam jalur jiwa surgawi. Wilayah saya juga jauh lebih tinggi dari Anda. Anda benar-benar berkata kepada saya bahwa Anda ingin mencari jiwa. Bodoh-bodoh. Petik 2 Yeyuan memandang Sikong Siu dengan sangat tenang dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, begitukah? Bang! Yeyuan langsung menginjak Sikong Siu ke tanah dengan kaki, jiwa surgawi mengalir ke lautan kesadarannya dengan hirup pikuk. Alam Sikong Siu sangat jatuh, tetapi jiwa ketuhanannya masih sangat kuat. Berbicara secara logis, sama sekali tidak mungkin bagi Yeyuan untuk ingin mencari jiwa. Sikong Siu secara alami juga berpikir begitu. Kekuatan jiwanya juga mengalir dengan hirup pikuk, ingin langsung memadamkan jiwa surgawi Yeyuan. Tetapi tepat pada saat ini, energi misterius langsung dipompa ke lautan kesadarannya. Jiwa surgawi tampaknya langsung membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan seperti itu seperti tangan dan kakinya terikat. Dia hanya bisa secara pasif menyaksikan jiwa surgawi Yeyuan mencari dengan sengaja di lautan kesadarannya. Sikong Siu diliputi rasa malu dan amarah. Semua rahasianya ditampilkan di depan Yeyuan tanpa syarat. Ketika murid-murid sekte pengendali roh melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka berubah secara drastis. Yeyuan benar-benar berhasil. Pemuda di depan mereka ini terlalu menakutkan. Siapa dia sebenarnya? Setelah beberapa saat, perasaan surgawi Yeyuan mundur, matanya mengungkapkan ekspresi merenungkan. Yeyuan, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Sikong Siu menerkam ke arah Yeyuan dengan raungan. Ning Tianping berkedip, langsung mengirimnya terbang dengan tamparan. Sikong Siu saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dengan keterampilan Ning Tianping saat ini, berurusan dengannya dengan mudah dicapai. Sampah seperti Anda ingin membunuh yang mulia. Ning Tianping berkata dengan jijik. Yeyuan memandang Sikong Siu dan berkata dengan senyum dingin, sekte pengendali jiwa Anda benar-benar lebih buruk daripada hewan. White Light, Tianping, Tiger Hut, bunuh mereka semua, tidak ada yang tersisa. Petik 2. Sekte pengendali roh ini melakukan banyak kejahatan dan sama sekali tidak memiliki kemanusiaan untuk dibicarakan. Sikong Siu ini bahkan lebih jahat lagi, memdan menjarah, melakukan segala macam kekejaman. Orang seperti ini, jika Yeyuan tidak bertemu dengannya, lupakan saja. Karena dia memprovokasi dia, Yeyuan secara alami tidak akan berhati lembut. Murid-murid sekte pengendali roh ini semua dalam keadaan sangat lamban saat ini karena memanggil binatang suci penjaga. Tiga orang White Light membuang yang sedikit itu seperti memotong sayuran. Kaka, aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu benar-benar dapat mencari aku sampai di sini. Jika bukan untuk Anda, saya mungkin. Petik 2. Ekspresi White Light meredup, memikirkan kehidupan yang lebih buruk daripada babi dan anjing sejak saat itu, dia tidak dapat menahan perasaan takut yang masih ada. Ning Tianping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Brother White Light, Anda tidak tahu seberapa besar harga yang dikeluarkan yang mulia untuk menemukan Anda. Petik 2. Yeyuan melotot tajam dan berkata dengan marah, kamu terlalu banyak bicara. Ning Tianping menjulurkan lidahnya dan diam saja. White Light dipindahkan ke dalam. Dengan Ning Tianping mengatakan demikian, bagaimana mungkin dia masih belum mengerti di dalam hatinya. Baiklah, jangan dengarkan omong kosong pang ini. Bagus kau baik-baik saja. Yeyuan menepuk bahu White Light dan berkata. White Light menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Antara dia dan Yeyuan sudah tidak perlu mengucapkan terlalu banyak kata-kata lemah untuk berterima kasih. Jika Yeyuan dalam masalah, dia juga akan berhati-hati dan pergi menyelamatkannya. Hanya setelah basa-basi, Yeyuan tahu bahwa cahaya putih tidak ingin datang ke wilayah iblis atas inisiatifnya sendiri, tetapi dia dipaksa melawan keinginannya. Saat itu, setelah dia meninggalkan kota kekaisaran langit surgawi, dia secara tidak sengaja tersandung ke sebuah gua. White Light memperoleh warisan klan harimau di dalam gua dan juga terjebak di sana selama beberapa ratus tahun. Kemudian, kekuatan White Light meningkat pesat dan dia akhirnya bisa keluar dari gua. Siapa yang tahu bahwa berjalan keluar dari sana, dia sudah sampai di wilayah di Mendifine. Kemudian, Yeyuan mengetahuinya. Ketika dia mengetahui keseluruhan ceritanya, seluruh orangnya tercengang di sana. Dia tidak berpikir bahwa dia memperlakukan Black Pupil sebagai saudara laki-laki, tetapi Black Pupil menganggapnya bodoh. Tapi setelah mendengar Black Pupil disiksa sampai mati oleh Raja Harimau Surgawi, cahaya putih juga merasa nyaman. Tidak peduli apa, kakak sudah membalasnya. Kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda menemukan petunjuk berguna dari si Kong Siu itu? White Light bertanya. Masalah mendesak yang dihadapi adalah agar sedikit orang menemukan jalan keluar. Yeyuan menganggup dan berkata, alam kekosongan alur bambu memiliki hati alam hampa. Hati alam hampa adalah singularitas yang menghubungkan dunia surga dan alam hampa. Itu dapat terus menarik energi dari dunia surga tanpa henti, mempertahankan konsumsi alam kosong. Selama seseorang dapat menemukan hati alam kosong, mereka akan dapat menemukan jalan kembali. Petik 2 Cahaya putih mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan berkata, hati alam hampa ini sangat penting. Jadi jelas tidak mudah untuk menemukannya, bukan? Petik 2 Yeyuan tersenyum pahit dan berkata, alam kekosongan alur bambu ini adalah alam hampa tingkat empirean. Banyak sekte besar juga memiliki pembangkit tenaga listrik real God Realm yang menahan benteng. Ingin menerobos ke tempat di mana hati alam kosong berada hanyalah angan-angan. Petik 2 Ketiga orang itu tidak bisa menahan nafas dingin ketika mereka mendengar hati alam hampa ini sangat penting, itu pasti dipegang di tangan karakter yang paling kuat. Pembangkit tenaga listrik tingkat empirean, menghembuskan nafas bisa mengubah beberapa dari mereka menjadi debu. Ingin menerobos ke tempat di mana jantung alam kosong berada hanyalah misi yang mustahil. Yang mulia, ini, mungkinkah kita harus terus menunggu di sini? Ekspresi Ning Tianping sedikit berubah saat dia berkata. Yeyuan berkata, belum tentu begitu. Faksi yang bertanggung jawab atas jantung alam kosong disebut kuil suci alur bambu. Di bawah kuil suci alur bambu, ada lebih dari 10 kekuatan sekte tingkat dewa sejati. Setiap seribu tahun, pasukan sekte tingkat dewa sejati ini akan menjalani kongklav bela diri alur bambu, dan lima teratas dari kongklav bela diri alur bambu akan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid kuil suci alur bambu. Dan lima orang ini juga akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam hati yang hampa untuk mendapatkan pencerahan tentang dao. Petik 2. Di dalam hati alam hampa, ada pemahaman seumur hidup dari kekuatan utama yang menciptakan alam hampa yang ditinggalkan ini. Jadi itu bukan hanya harta penting untuk mempertahankan pengoperasian alam hampa, itu juga tempat yang sangat baik untuk memahami dao. Kakak, maksudmu kita harus bergabung dengan sekte-sekte ini, lalu ambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu. Kata White Light. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukan kami, ini aku. Warisan seniman bela diri bambu Groove Void Rilem ini sangat kuno. Esensi surgawi yang mereka kembangkan juga berbeda dari dunia surga. Ketika kalian tiba di sekte, selama anda menggunakan esensi surgawi, anda akan segera ditemukan. Jadi, beberapa dari anda menunggu di Purple Extreme Hall dan berkultivasi dengan baik. Aku akan membawa kalian semua kembali ke dunia surga. Petik 2. White Light mengangkat bahu dan berkata, baiklah. Kakak, metode kultivasi anda terlalu aneh. Jadi lebih baik meninggalkan hal semacam ini untuk anda lakukan. Petik 2. Dia tahu bahwa metode budidaya Ye Yuan bahkan bisa mensimulasikan esensi iblis ras iblis, apalagi esensi surgawi dari alam alur bambu void ini. Ye Yuan melakukan pencarian jiwa di Sikong Siu dan secara alami mengetahui jalan keluar dari batas yang dipisahkan. Dia membiarkan cahaya putih dan sisanya memasuki Purple Extreme Hall. Dia kemudian menuju ke pintu keluar yang mengarah ke alam void alur bambu sendiri. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.